Sempat dikira tak akan merayakan olah tahunnya secara besar-besaran. Kemarin Luna Maya akhirnya menggelar birthday party di Bali dengan tema Luna Cella. Birthday party yang beradaptasi festival musik Amerika Serikat Coachella ini berlangsung meriah dan dibanjiri selegram dan juga selebriti. Namun dibanding acaranya, para tamu sepertinya lebih fokus ke Luna dan Maksim yang terus pamer kemesran alias bucin. Birthday to you, happy 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 birthday to you. Belum lagi Maksim juga sempat mengucapkan I love you ke Luna, yang akhirnya membuat tamu-tamu teriak heboh. Tim, would you like to say something for the birthday girl? Alex, kamu udah disini jangan ganti-ganti ya tahun depan ya? Tabar, tabar, tabar. Saya enggak trauma, saya enggak trauma, Shay. Oke, Maksim, would you like to say something for her? Luna, the best for you, I love you so much. Cium dong, cium dong. Cium, 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 cium. Cium, cium, cium. Cium, cium. 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 Aku kenal dia tuh dari diusui, dalam banget banget ya. Sebenuh tahun yang lalu kita pernah syuting bareng, sinetron. Beberapa kali? Kayaknya kita pernah syuting sinetron dua atau tiga kali gitu. So ya, aku kenal dia udah lumayan lama. Aku kenal dia udah lumayan lama, jadi... Ehm... Ehm... Yang pasti aku tuh sangat-sangat... Ehm... Apa yang kayak... Ya, I respect her till now till then gitu. Namun di tengah acara, Maksim mendadak dapat ultimatum keras dari sang calon kakak Ipar. Ya, kakak laki-laki Luna menegaskan ke Maksim agar tidak macam-macam alias menyakiti hati adiknya. Luna yang mendengar hal ini pun auto tersenyum malu-malu. Family is number one. Oke? Happy birthday Luna, dan sehat selalu. Dan Maksim, lo jangan macam-macam ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Wajar jika sang kakak begitu protektif terhadap Luna. Pasalnya sebelum dengan Maksim, kisah percintaan Luna selalu tidak beruntung. Dengan Ariel Noah, Luna terpaksa mengakhiri hubungan asmaranya karena orang ketiga. Sementara dengan Reynobara, Luna juga harus menelan pil pahir, gara tak mendapat restu dari orang tua Reynobara. Lantas, mungkinkah kali ini percintaan Luna bakal beruntung bersama Maksim? Entahlah, yang pasti melihat kedekatan Maksim dengan keluarga Luna. Artinya hubungan keduanya bukan main-main alias sudah dalam tahap serius. Guys, please be prepared, ya, for the next ticket for next year. As Luna gonna get married next year. Okay! We appreciate the support. Kita suka banget dengan support kalian dan fanbase. Guys, we are aware of it. Yang penting sekarang kita doain aja, you know. Doain aja semuanya akan baik-baik aja. And ya, kita appreciate dengan support kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan baik-baik aja. Kayaknya kita keduanya. Dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.